Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang channel Raky Rahmat selamat datang semua dua anak-anak bapak baiklah kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 11 yaitu tentang induksi matematika disini sudah ada dua buah soal yang mana soalnya berbunyi dengan induksi matematika buktikan bahwa nomor 1 4 pangkat n dikurang 1 habis dibagi oleh 3 berlaku untuk semua n bilangan asli yang kedua 7 pangkat n kurang 1 habis dibagi oleh 6 berlaku untuk semua n bilangan asli nah ini akan kita buktikan menggunakan langkah induksi matematika oke yang pertama kita jawab 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 nomor satu eh langkah yang pertama itu adalah buktikan bahwa untuk n sama dengan satu itu benar nah ini akan kita buktikan jadi 4 pangkat n dikurang 1 habis dibagi oleh 3 ini kita lihat berarti nnya kita ganti dengan 1 4 pangkat 1 dikurang 1 berarti 4 pangkat 1 4 kurang 1 hasilnya 3 nah 3 itu ternyata habis dibagi oleh 3 coba kita buat 3 dibagi oleh 3 3 dibagi oleh 3 hasilnya 1 artinya itu habis tidak bersisa ketika dibagi 3 misalnya 18 bagi 3 18 bagi 3 kan 6 maka sisanya juga habis tidak tidak bersisa kita lanjut yang b kita lanjut yang b andaikan untuk n sama dengan k benar maka 4 pangkat k kurang 1 habis dibagi 3 kita mengandalkannya habis dibagi 3 berarti 4 pangkat k kurang 1 kita buat 3p sama dengan 3p karena 3p ini habis dibagi 3 karena kita mengandalkan untuk n sama dengan k benar akan dibuktikan dibuktikan untuk n sama dengan k tambah 1 juga benar nah ini akan kita buktikan dengan demikian 4 pangkat n kurang 1 berubah menjadi 4 nnya kita ganti dengan k tambah 1 k tambah 1 berarti 4 pangkat k tambah 1 dikurang 1 ini akan kita buktikan bahwa dia ini habis dibagi oleh 3 sehingga 4 pangkat k tambah 1 ini sama artinya dengan 4 dikali 4 pangkat k dikurang 1 karena ketika ketika pangkat k tambah 1 dikali 4 pangkat k dikurang 1 kita lanjutkan kita buat seperti ini 4 dikali 4 pangkat k dikali 4 pangkat k dikali 4 pangkat k disini bisa kita tambahkan dengan 0 kurang 0 ini kita pindahkan ke depan tambah 0 dikurang 1 kan artinya sama boleh ditambah 0 boleh tidak sekarang kita tambahkan 0 Kemudian 4 pangka 0 ini boleh kita buat seperti ini Kurang 4 ditambah 4 Boleh kan seperti itu? 0 itu kita ubah menjadi kurang 4 tambah 4 Nah kemudian kurang satunya kita tulis lagi Karena kurang 4 tambah 4 artinya sama dengan 0 Oke benar sekali Kita lanjutkan Jadi Untuk yang ini saja Kolom yang ini Untuk yang penyumbelan yang ini Empatnya kita tarik keluar Menjadi 4 Nah ini empatnya kita keluarkan Tinggal 4 pangkat K Di sini empatnya karena kita tarik tinggal kurang 1 Karena kalau kita klikkan ke dalam hasilnya yang ini Empat kali empat Empat kali empat pangkat K yang ini Empat kali min 1 hasilnya min 4 Nah empat dikurang 1 hasilnya Oke benar sekali Tiga empat kurang satu itu tiga Berarti tambah tiga Nah sekarang kita lihat yang ini Nah sekarang kita lihat yang ini Berarti Berarti empat dikali 3p ditambah 3 Nah kemudian kita lanjutkan ke sini ya Tiga kali empat dikali dikali 4p ditambah 1 Nah sekarang tiga nya yang kita tarik ke depan Berarti dia Tiga dikali Tiga kali empat dikali 4p ditambah 1 Karena kalau kita kalikan ke dalam Tiga kali empat p sama dengan Empat dikali 3p Tiga kali satu hasilnya tiga gitu Nah dengan demikian Tiga dikali empat p tambah satu ini Habis Dibagi Tiga Maka terbukti Bahwasannya untuk N sama dengan K tambah satu Juga benar Bahwa dia habis dibagi oleh Tiga Karena disini ada tiga Artinya dia bisa dibagi tiga Oke soal yang kedua Kita lanjutkan Di mana 7 7 Pangkat N Dikurang 1 Habis Dibagi 6 Maka langkahnya yang pertama Buktikan bahwa Untuk N sama dengan 1 Itu benar Nah ini yang kita buktikan Berarti 7 Pangkat 1 Kurang 1 Arti hasilnya 7 Pangkat 1 adalah 7 kurang 1 Hasilnya 6 Nah 6 dibagi 6 Maka dia Habis Habis dibagi gitu Kemudian maksudnya habis dibagi Seperti ini Misalnya 18 Dibagi 6 Nah ini Artinya apa 18 Wah 6 kali berapa Yang hasilnya 18 Kali 3 berarti 3 kali 6 18 Berarti 18 kurang 18 Hasilnya 0 Nah 0 inilah yang dimaksud dengan Habis dibagi Nah Kan tidak ada sisanya 0 Coba ini 18 Dibagi 7 Nah ini Coba Perkalian berapa Yang hasilnya 7 kali berapa Yang hasilnya Kira-kira Mendekati 18 Ya Benar sekali Dikali 2 2 kali 7 14 Nah 18 kurang 14 4 Nah Ini tidak habis Namanya dibagi Karena dia bersisa 4 Jadi 18 Dibagi 7 Tidak habis Dibagi Karena dia bersisa 4 Sementara Kalau 18 Dibagi 6 Bersisa 0 Itu yang maksudnya Habis dibagi Tama juga dengan ini 6 Dibagi 6 Nah Berarti 1 kali 6 6 6 kurang 6 0 Artinya Habis dibagi Makanya ini terbukti Benar Kemudian Langkah selanjutnya Langkah yang kedua Kita andaikan Yang kedua Andaikan Andaikan Untuk N sama dengan K Benar Maka 7 Pangkat N kurang 1 Ini berubah Menjadi 7 Pangkat K Kurang 1 Benar Artinya Dia habis Dibagi oleh 6 Dengan demikian 7 Pangkat K Kurang 1 Ini Kita sama Dengarkan Dengan 6 Dikali P Ini hurufnya Terserah Mau P Mau Z Mau N Terserah Karena Kita Mengonstruksikan Dia benar Habis Dibagi 6 Kita misalkan Dengan 6P Ataupun Dengan 6N 6Z 6M Terserah Kemudian Akan Dibuktikan Akan Dibuktikan Untuk N sama dengan K Tambah 1 Juga Benar Sehingga Dia Berubah 7 Pangkat N kurang 1 Ini Berubah Menjadi 7 Pangkat K Tambah 1 Artinya N yang disini Kita ganti Dengan K Tambah 1 Kemudian Dikurang 1 Nah ini 7 Pangkat K Tambah 1 Artinya 7 Pangkat 1 Dikali 7 Pangkat K Boleh Pangkatnya Kita jumlahkan Nah ini Ingat terus ya Pelajaran kelas 10 Kemudian Kita Kurang 1 Nah Ini sama Pengerjanya Dengan yang tadi Berarti 7 Pangkat 1 Dikali 7 Pangkat K Kita Tambahkan 0 Lagi Kurang 1 Tambah 0 Boleh Seperti Itu Kan Sama Artinya Tambah 0 Yang Di bawah Ini Sama Dengan Yang Ini Kan Tambah 0 Artinya Tidak Ada Nah Kemudian 7 Kurang Pangkat 1 Dikali 7 Pangkat K 0 Ini Kita Majukan Kedepan Tambah 0 Kurang 1 Nah Sama Dengan Tadi 7 Kali 7 Pangkat K 0 Itu Kita Ubah Jadi Kurang 7 Tambah 7 Kan Artinya Sama Juga Dengan 0 Berarti Boleh Kurang 1 Kita Buat Lanjutkan Kita Tarik 7 Keluar Sehingga Menjadi 7 Keluarkan Berarti Ini Tinggal 7 Pangkat K Nah Ini Tinggal 1 Karena Kalau Kita Kalikan Ke Dalam Jadi Hasilnya Yang Ini Ini Dia Misalnya 7 Kali 7 Pangkat K 7 K 7 Kali Min 1 Min 7 Nah 7 Dikurang 1 Hasilnya 6 Tambah 6 Nah 7 Pangkat K Kurang 1 Itu Kita Misalkan Tadi Dengan 6 P 7 Pangkat K Kurang 1 Kita Misalkan Dengan 6 P Kita Sama Dengan 6 P Artinya 7 Pangkat K Kurang 1 Ini Kita Ganti Dengan 6 P Atau 6 Dikali P 7 Dikali 6 Dikali P Tambah 6 Nah 6 Ini Kita Tarik Keluar Sama Dengan Yang Tadi Berarti 6 Disini Tinggal 7 P 7 Dikali P Tambah 6 6 Dikali Dikali Tinggal Tinggal 1 Oke Benar Nah Dengan Demikian 6 Dikali 7 P Tambah 1 Habis Dibagi Dibagi 6 Ya kan ya Jadi Jawabannya Benar Oke Anak Bapak Jika ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Ataupun Boleh Dijabari Bapak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh